2019 Komisi Yudisial menerima ribuan laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik hakim yang bersidang di pengadilan negeri se-Indonesia. Jumlah laporan ini menurun dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya lebih dari 2.000 laporan. Ditemui usai dalam kegiatan seminar nasional yang digelar di Surabaya, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus menyatakan jika jumlah pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik hakim mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lantaran hingga September 2019, Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 1.804 laporan. Sedangkan di bulan yang sama di tahun 2018, ada sebanyak 2.000 lebih pengaduan masyarakat yang masuk ke meja Komisi Yudisial. Terkait dengan pelaporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, diantaranya terkait dengan hakim selingkuh, hakim terima suap, maupun bertindak tidak adil selama proses persidangan. Dengan tahun yang lalu sampai bulan Oktober kemarin, itu agak ada penurunannya. Jadi kalau nggak salah sampai bulan September itu baru 1.804 laporannya. Di bulan yang sama di tahun 2019 itu di atas 2.000. Jadi dari sisi jumlah masih banyak, tetapi dari sisi angka ada penurunan. Antara lain yang sampai diberintikan ada hakim yang selingkuh, kemudian ada yang menerima sesuatu, kreatifikasi ya, atau pemberian, kemudian yang ada pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya bertindak imparsialitas, tidak adil dalam proses persidangan. Sementara itu untuk menekan tindakan pelanggaran hakim, Komisi Yudisial telah melakukan berbagai upaya, diantaranya tindakan pencegahan maupun pendidikan peradilan untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia peradilan, diantaranya dari unsur hakim, jaksa, pengacara, maupun polisi. Agung Dharma, Surabaya TV